Yuhuuu everybody welcome back again with me Halo dari The Lazy Monday and now today Kembali lagi sama gue dengan Telem List Dan anggap saja list ini adalah list untuk merayakan 25 tahun Playstation pada 2019 ini Gue gak tau ini akan sedikit lat atau enggak Tapi pasti anggaplah bulan Desember 2019 adalah hari atau bulan perayaan 25 tahun Playstation Jadi kapanpun kalian nontonnya atau mungkin kalian dari masa depan lah ya Ingat apa yang gue omongin tadi Ingatlah list ini juga sebagai kenang-kenangan perayaan Playstation 4 abad Dan tentunya list kali ini gue dedikasikan untuk PS1 Sebagai konsol pertama ciptaan Playstation Dan ingat juga bahwa saat Playstation rilis Gue itu baru umur 1 tahun ya Jadi tentunya game-game yang bakal gue masukin dalam list ini Kebanyakan adalah game-game culum buat kalian yang mungkin udah remaja saat mainin PS1 dulu Atau mungkin dikala itu otak gue gak terlalu pintar buat main game-game berat Atau mungkin saja genre gue dikala itu ya game-game yang bakal gue kasih di video ini Nah list kali ini bakal berisikan 15 game yang paling gue inget Dan paling terkenang pada saat gue kecil Dengan segudang kenangan dalam kehidupan gue melalui game-game ini Jadi bukan karena mantep secara teknis dan semacamnya Tapi apa yang gue masukin di video ini pure game kesukaan gue waktu kecil dulu So langsung aja kita masuk ke listnya And let's go guys Yang pertama adalah Bloody Roar Buat gue game ini adalah sebuah game yang cukup menarik pada saat itu Karena kapan lagi gitu ya Gue bisa lihat orang tiba-tiba berubah jadi kelelawar Jadi kelinci, jadi singa Lalu berantem gitu ya Yang jurusnya juga kece-kece gitu kan Apalagi gue masih kecil juga pada saat itu Jadi pasti tentunya gue terperangah banget Sama keadilan game ini dengan konsepnya yang cukup keren buat gue pada masa itu Dan pada perilisannya pun gue main terus-terusan sendiri Walaupun gue gak pernah lolos juga semua stage dari game ini ya Tapi setidaknya kepuasan gue hanya satu di game ini Yaitu bisa berubah jadi binatang dan menggetarkan ring pertanian Yang kedua adalah Bushido Blade Kalau yang satu ini memang menjadi sebuah mimpi gue dari zaman dulu ya Secara zaman dulu gue kan suka main berantem-beranteman sendiri gitu ya Ya namanya juga anak-anak Dan secara pribadi gue memang sangat suka jadi samurai Dan suka banget sama samurai dan konsepnya Sampai sekarang juga masih sama Gue suka sama samurai Dan gue rasa game ini sangat menuhi kriteria game samurai Dimana kalau game fighting yang lain itu pake health bar Kalau Bushido Blade ini kita hanya perlu sekali tebas fatal Lalu musuh tuh langsung mati Dan tentunya sangat menantang buat gue pribadi pada saat itu Walaupun lagi-lagi gue gak pernah berhasil ke stage terakhir dari game ini Karena memang semakin lama senjata musuhnya Gue rasa-rasa makin gak jelas gitu ya Tapi walaupun begitu Tetap Bushido Blade itu tetap dalam hati gue Dan menjadi sebuah mekanik fighting game yang cukup unik Sampai detik ini Yang ketiga Emang rada bencong tapi gue suka Dance Dance Revolution Nah ini mungkin adalah bakat terpendam gue saat kecil ya Itu jadi dancer gitu Karena saat tau ada game ini gue langsung banget tuh Beli dance padnya buat langsung nari-nari di atasnya Walaupun perform gue gak pernah bagus-bagus banget Di setiap lagu yang ada pada game ini Tapi setidaknya sudah memberikan gue kepuasan lah Mendengarkan lagu-lagu hits di game ini kala itu Dan juga dance padnya emang bener-bener gak enak sih Kalau gue pikir-pikir lagi secara teksturnya kayak tahu ya Lembek-lebek gitu Tapi setidaknya ini cukup mengisi memori gue pada saat kecil dulu Dengan Playstation 1 pastinya Yang keempat adalah Tekken 3 Wah kalau yang ini sih paling memorable menurut gue Dan paling sering gue mainin bareng saudara-saudara gue saat gue keluar kota Atau pasti gue bawa playsnya sesatu Gue dengan isinya adalah game Tekken Dan menjadi tangga popularitas gue dalam dunia fighting game di kalangan gue sendiri Mungkin sampai detik ini Karena gue gak pernah terkalahkan pada era Tekken 3 di keluarga gue Dan sampai saat ini juga Sampai saudara gue tuh gak ada yang mau main bareng sama gue Karena mungkin gue terlalu OP gitu ya Tapi sekali lagi Tekken 3 memang menjadi yang paling memorable Karena secara teknis pun rasanya Tekken 3 cukup advance pada saat itu Dengan deretan karakter yang cukup banyak Dan juga moveset yang cukup seru dan fresh pada saat itu Dan yang paling gue inget adalah karakter Gon yang bisa keluarin nafas api Yang kalau gue inget-inget lagi sekarang kayaknya agak gak masuk akal gitu ya Dan lahirnya banyak karakter unik juga di sejarah Tekken series Ya dari Tekken 3 Menurut gue makanya Tekken 3 menjadi salah satu yang paling memorable Sampai detik ini Yang kelima adalah Harvest Moon Back to Nature Gak pernah membayangkan sih Sebuah game farming bakal semenarik Harvest Moon Dimana lo udah harus mikirin ulta NPC-nya Ngangkat-ngangkat ayam satu-satu Gosok-gosok sapi Macul dan lain-lain Yang sekarang bagi gue udah gak relate sama sekali Itu dia alasannya kenapa gue skip review Doraemon Storage Seasons Dan gue kasih ke William Karena memang menurut gue Mekaniknya udah gak relate banget Dan udah old banget buat gue Tapi pada kali itu game ini mampu ngehook gue Sampai gue tuh beli walkthrough Biar gue bisa cepet-cepet kawin ya Karena memang dari kecil Emang gue tuh anaknya pengen kawin banget gitu ya Gemes aku tuh Jadi memang Harvest Moon adalah salah satu game Yang mampu bikin gue begadang Sampai pagi-pagi buat mainin game ini Dan nanam tanaman aja Dan tentunya ngebeli banyak buku tentang Harvest Moon Dan menurut gue Ini salah satu game yang sangat mengwarnai Kehidupan gue Di saat gue kecil dulu Yang keenam adalah Inuyasha Feudal Fairytale Gue memang salah satu penggemar Inuyasha Apalagi ngeliat jurusnya Miroku yang mampu menghisap apa aja Melalui lubang di telapak tangannya Tentunya ikatan gue dengan game ini tercipta dari animnya Yang selalu gue tonton secara regular di TV swasta kala itu Tentunya game ini juga punya tempat tersendiri di hati gue Karena banyaknya kenangan di era gue menikmati tayangan Inuyasha jaman dulu Tentunya secara gamenya sendiri Menurut gue gak ada yang fresh sih Just another Bandai game Tapi walaupun begitu Pada saat itu ini adalah fanservice yang sangat bisa dinikmati Bagi para fans Inuyasha di seluruh dunia Game ini juga cukup mengenang di hati gue Karena gaya berubahnya yang keren Bisa muter-muter tangan gitu kan Dan menjadi satu-satu seri yang gue tontonin Dan beli gamenya dan juga koleksi mainannya jaman dulu Musuh-musuh yang masih terlihat jadul Kostum yang masih terlihat seperti lalat Membuat game ini begitu berhasil menghibur gue Lewat franchise Kamen Rider yang biasa gue tontonin Dan peragain gerakan berubahnya Dalam konteksnya gamenya pun Rasanya game ini berhasil mendeliver alur cerita yang menarik Simple lalu kondisi perubahan yang epic juga Dan memberikan banyak rasa greget di setiap kesempatan dalam game ini Dan pastinya begitu menarik saat gue kecil dulu Karena memang ya satu-satunya karakter yang berubahnya cukup unik Menurut gue selain Power Rangers ya Kamen Rider Number 8, Metal Slug Kalo ngomongin game co-op Rasanya game ini gak pernah hilang dari otak gue Sebuah game yang mengutama ke Reflect Ngafalin musuh dan harus jago ngehindah dan konservasi peluru Setiap stage-nya memiliki tantangan dan boss fight yang menarik Ditambah lagi nyelamatin kakek-kakek yang terikat di tiang Yang kalo sekarang gue pikir-pikir lagi Ngapain ini patua diikat ya Orang dilepas juga dia gak kemana-mana juga gitu kan Tapi dikasih seluruh animasi kekonyolannya Game ini gue rasa layak dinobatkan menjadi game terseru Yang paling eksplosif dikala PS1 berjaya Dan main bareng sama temen-temen dan saudara-saudara Pastinya menjadi sebuah keseruan tambahan untuk Metal Slug Dan pastinya gue sering dibongin juga saat main ginian Dimana gue cuma dikasih stick yang gak dicolok ke PS gitu Sama saudara-saudara gue yang lebih tua Jadi menurut gue memang selain game ini seru Ya memang gue juga punya memori yang cukup menyedihkan dikala itu Yang kesembilan adalah Metal Gear Solid Ini game sulit pertama gue di PS1 jaman dulu Berkali-kali gue coba, berkali-kali juga gue gagal Kalo gue inget-inget gue gak pernah loss dari stage yang pertama Paling juga ya jauh-jauhnya skill gue paling cuma jadi kardus saja gitu Mungkin memang secara gameplay ini adalah game yang berat pada usia gue dulu Tapi kenapa gue masukin sebagai game yang paling gue inget di era PS1 Ya karena memang tingkat kesulitannya yang Buat gue nyoba berkali-kali dan gak pernah putus asa untuk bisa nyelesain game ini Ya walaupun gak selesai juga ujung-ujungnya Selain itu game ini juga menjadi sebuah game yang fresh pada masa itu Yang ngebawa tema dan gameplay yang super fresh Yang contohnya jadi kardus gitu Dan pastinya ini karya pertama Kojima Yang gue nikmati dan mulai jatuh cinta sama karya-karyanya Sejak itu sampai sekarang ini dan sampai gue berhasil Dapetin tanda tangannya dan foto bareng gitu Terkait Death Stranding Number 10 adalah Mortal Kombat 2 Game ini juga meramaikan library game PS1 gue Di kala itu yang memang mayoritas game-game gue adalah game fighting Dan MK2 memberikan keunikan yang luar biasa kala itu Karena karakternya bukan bentukan animasi Melainkan langsung capture dari orang asli Ya kalau lu lihat proses pembuatan animasinya MK series ini langsung menyewa orang-orang yang bisa bela diri Memang cara ini sebenernya sudah diimplementasikan dari MK yang pertama Tapi tentunya MK2 jauh lebih memorable Buat gue karena lebih polish secara grafik Dengan karakter yang juga jauh lebih beragam Yang ngebuat MK2 lebih terkenang dalam hati gue dibanding MK yang pertama Yang kesebelas adalah Pepsi Man Inilah awalnya gue mengenal game yang kerjaannya lari-larian Dimana pada saat itu game ini bener-bener susah luar biasa buat gue Gak pernah bisa lolos mulus Ditambah input lag juga rasanya game ini jadi sangat menantang di kala itu Dengan kostum yang kalau gue bayangin lagi sekarang Orang tolol mana yang lari-lari pake baju tema Pepsi begitu deh Terus kena musibah mulu, sial gitu hidupnya Tapi walaupun temanya tolol Tapi menurut gue ini adalah bentuk dari branding yang sempurna lewat sebuah game Menjadi sebuah sejarah juga dalam branding Dan ini bikin banyak orang di era gue jadi ingat dan tau ada brand yang namanya Pepsi loh Dan jadi punya kenangan tersendiri saat ngedenger nama Pepsi Man Yang kedua belas adalah Rampage World Tour Nah ini game yang paling gue rindukan di era sekarang sih Dan sayangnya udah gak ada lagi Yaitu Rampage Dan kesempatan kali ini gue memilih seri Rampage World Tour Dimana tugas kita memang cuma ngancur-ngancur gedung, makan orang, dan beradu bersama temen kita secara koop Menjadi hal yang sangat seru buat dimainkan Gue rasa buat kita yang lagi stress dan butuh pelampiasan Gue rasa Rampage sangatlah cocok dalam kondisi tersebut Tapi berhubung gue pas itu masih kecil kan juga belum stress ya Jadi memang dulu untuk membangkitkan jiwa psikopat gue aja gitu ya But anyway, ini game super keren, inovatif, dan rasanya menarik banget kalo misalnya nanti ada yang nengok game ini lagi dan ngebuat versi barunya Karena menurut gue pada saat itu aja ini udah menjadi game yang fresh banget secara mekanik dan unik banget pada kala itu Yang ke tiga belas adalah Resident Evil 2 Rasanya semua orang bakal marah kalo gue gak masukin game ini di game yang paling memorable di PS1 Inilah seri pertama yang buat gue jatuh cinta sama serial atau franchise Resident Evil Dan yang ngebuat segitu emosionalnya gue dalam mendukung RE2 Remake untuk jadi goti tahun 2019 di pagelaran TGA 2019 Pada masa itu game ini bener-bener muter otak gue banget Dibalik banyaknya game-game yang action abis RE2 ini mengutamakan konservasi dalam peluru yang kita keluarkan Kita juga sebagai karakter gak overpower sehingga seluruh gerakan harus kita pikirkan baik-baik Lalu mikirin puzzle-puzzle yang tersebar juga Lalu juga kita harus tau kapan harus kabur dan kapan harus nyerang Setidaknya game ini sudah memberikan sebuah hal yang belum gue temui di kala itu dengan tema zombie Dan menurut gue ini bisa masuk ke dalam salah satu game terbaik di PS1 sepanjang masa Yang ke empat belas adalah Twisted Metal Yang satu ini gue pilih karena memang memorable banget buat gue pribadi Dimana kita bisa tembak-tembakan dengan mobil-mobil yang karakternya unik-unik Dan tentunya dengan persenjataan yang juga aneh-aneh Dan pastinya backstory dari masing-masing karakter yang juga seru buat disimak Selain itu map dalam game ini juga seringkali mengajak kita keliling dunia Seperti misalnya kita dibawa ke Paris gitu Karakter kesukaan gue di game ini adalah Axel yang adalah manusia dengan roda 2 yang gak hard banget menurut gue Semoga seri terbarunya bisa dirilis lagi dengan seluruh improvement yang bisa diberikan Karena terakhir gue mainin di PSP dulu sih seru banget ini game dah beneran ya Dan memang gue tamatin semua karakternya Jadi menurut gue kalau misalnya nanti rilis lagi ini bakal menjadi sebuah game yang sangat-sangat seru Apalagi dimainin bareng-bareng sama orang dan layaknya battle royale kayak sekarang gitu Ini cocok banget menurut gue untuk di remake dan jadi new battle royale game di tahun depan mungkin Yang terakhir adalah WWF Smackdown Nah ini dia yang menurut gue paling the best dari semuanya Secara emang gue nonton Smackdown banget di era The Rock di puncak popularitas di WWF Yang sekarang namanya udah ganti jadi WWE Yang tentunya menentukan bahwa dulu masih minim drama sekarang udah sangat drama banget Karena udah entertainment dan bukan federation lagi Dan ini adalah game gulat yang menurut gue menarik sekali Ngajak kita grinding untuk dapetin karakter-karakter baru Storynya simple dan asik juga untuk disimak Dan pastinya dari semua komponen yang hadir di game ini Yang paling menarik adalah saat intro para karakter khususnya karakter wanita Yang intronya tuh sensual semua Yang hadir ke layar kita saat kita milik karakter tersebut Disini juga menjadi hal yang unik kalau dilihat di masa sekarang Dimana sang developer mengakali intro yang pada saat itu belum memungkinkan menciptakan walk intro Seperti game WWF era ini dengan cara seperti itu Tapi gue pikir-pikir lagi hina juga gue ya Masa gue dulu mainin game ini utamanya buat liatin intro-intro cewek gitu kan Tapi ya sudahlah itulah masa lalu gue dalam PS1 So itulah dia 15 game yang paling memorable buat gue di era PS1 dulu Semoga bisa memberikan kalian flashback ke era tersebut Walaupun menjadi seperti sesi curhat buat gue di video ini Tapi kalau kalian apakah ada game yang paling kalian ingat di era PS1 dulu Coba tulis di kolom komentar Dan mari kita berdiskusi dengan masing-masing saling flashback bareng-bareng ya So thank you guys for watching Jangan lupa like, share, dan subscribe Follow kita juga di at Delizimade Dan gue pribadi di at Rivalusantosa Dan pastinya dukung kita lewat Patreon Dan tampilkan nama kalian di endscreen setiap video kita So see you on the next video I'll do sending out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax